Seorang poluan viral usai terekam berjualan es teh di pekarangan rumahnya selepas dinas. Poluan ini tampak sederhana membuka lapaknya di depan rumah. Ada pun poluan tersebut mengganti seragam polisinya menjadi daster ketika mulai berdagang es teh. Sang poluan menjual es tehnya dengan brand Melani Estendeso. Mengutip tribunmedan.com diketahui sosok poluan tersebut yakni Bripturika Melani, yang merupakan anggota polsek penawangan Polres Kerobogan Polda, Jawa Tengah. Setiap harinya, usai bernina sebagai staf siumpol sek penawangan Polres Kerobogan, Bripturika Melani mengubah seragam dinasnya menjadi daster untuk berjualan es teh. Bahkan saat ini, dirinya sudah memperkerjakan tiga orang warga untuk membantu usaha es tehnya tersebut. Bripturika Melani menceritakan jika dirinya mulai menekuni usaha jualan es teh ini sudah sekitar tiga bulan. Tidak hanya berjualan es teh, ia juga memiliki usaha toko aksesoris kepolisian dan bayangkari yang dimulai sejak lima tahun lalu. Toko aksesoris itu berlokasi di Jalan Raya dan Nyampeng, Koldusun, Tegel, Sari. Lokasinya berdekatan dengan tempat dirinya berjualan es teh. Bripturika Melani menjelaskan alasan dirinya memiliki banyak usaha di samping dirinya bekerja di kepolisian. Ia mengatakan jika dirinya adalah tipe orang yang tidak bisa diam. Bersama sang suami Brigade Rizky, ia bahu-membahu untuk berjualan es teh dan menjalankan usaha lainnya. Bersama sang suami Brigade Rizky Jatuhu Berjaitan